Assalamualaikum Boboto Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Dan saya juga ingin ngucapin hatunuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah SWT Amin Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya Dan hari ini kita akan update mengenai hasil sidang komdisk PSSI Yang mana Persib Bandung dan PSIS Semarang mendominasi nilai dendah kali ini Dan juga nanti ada tanggapan dari manajemen Persib tentunya ya Baik, selengkapnya kita bahas di video hari ini Baik teman-teman Boboto semua langsung kita masuk di tema hari ini mengenai hasil sidang komdisk PSSI terbaru Yang mana ya Persib kali ini mendapat 2 kali denda yang totalnya 50 juta rupiah Nah ini saya langsung tampilkan saja tanggapan layarnya Jadi teman-teman bisa langsung baca Ya disini ada 2 pelanggaran yang dilakukan oleh Persib Bandung Nah yang pertama bisa teman-teman lihat Untuk denda diberikan kepada Persib pada saat pertandingan melawan PSIS Semarang Tanggal 20 Agustus 2023 kemarin Jadi denda yang pertama mengenai supporter away yang ada kehadiran dari supporter away Dendanya tetap sama 25 juta rupiah Dan denda mengenai keributan antar supporter Yang mana ini denda tambahan ya Yaitu 25 juta rupiah lagi Jadi total 50 juta rupiah yang harus dibayarkan Persib atas kedua kejadian tersebut Nah ini juga ada sedikit tanggapan dari manajemen Persib tentunya Yang mana manajemen tidak henti-hentinya menghimbau untuk supporter tidak melakukan away's day Karena ya ini regulasi musim ini sudah menetapkan begitu Dan tidak bisa menindak dengan semena-mena untuk manajemen Persib juga Karena ya belum ada landasan hukum atau dasar hukumnya gitu Jadi ya maksimal hanya bisa menghimbau untuk tidak datang ketika Persib away's gitu ya Jadi mudah-mudahan bisa lebih dewasa lagi teman-teman Boboto Tidak selalu merugikan klub Dan kalaupun memang ada alasan dibalik itu Dibalik melakukan away's Nah ini kita bisa mencari solusinya sama-sama gitu Walaupun ya memang harus bersabar Nanti ada waktu untuk ketemu lah gitu ya intinya mah Nah ini juga manajemen saat ini sedang menunggu hasil rapat PSSI dengan PT LIBE Mengenai khususnya supporter away's di musim ini Jadi bagaimana solusinya Apakah misalkan sanksi denda ini tidak efektif Atau menguntungkan salah satu pihak Ya kemungkinan akan ditambah atau bahkan diganti Atau mungkin bisa pengurangan poin ya Jadi kalau pengurangan poin ini sampai diaktifkan Wah ini sangat merugikan klub berkali-kali lipat lah Daripada sanksi denda gitu ya Jadi mudah-mudahan bisa lebih bersabar lagi semua pihak Dalam mendukung Persib Bandung gitu ya Dan yang hal terakhir ini juga saya punya bocoran Kemarin malam Wah Haji Umu itu sudah mengingatkan kembali ya Bahwa di saat ini Persib Bandung sebetulnya sangat-sangat butuh dukungan Atau support dari teman-teman Boboto semua Baik yang mendukung di stadion langsung atau di rumah atau dimanapun Jadi jangan di saat Persib menang kemarin pun masih ada yang Hal-hal miring gitu diomongin menang lawan sembilan pemain Atau pada saat melawan sembilan pemain Pemain apa bermainnya masih gitu-gitu aja Atau ya bagaimanalah banyak ini itunya menang lewat penalti dan lain sebagainya Nah kata Wah Haji kemarin malam itu ini menohok banget jawabannya Bahkan kata Wah Haji ya Kenbailah erik main kumaha ogeno penting menang gitu ya Jangan tongsok ngagu goreng gitu katanya Jadi ya ini pun kemarin kan saya sempat sampaikan Wah Haji udah pengen gitu ketemu dengan teman-teman supporter Namun kejadian kemarin merubah semuanya gitu Sehingga ya harus direview lagi Dan ya Wah Haji agak marah lah gitu ya Kalau malam kemarin itu Jadi ya mudah-mudahan semuanya disabarin dulu aja Ditahan untuk semuanya lebih kondusif dulu Baru nanti insya Allah ada jalan keluarnya lah Nah mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia